Terima kasih. Kamu ngapain kesini? Cuti. Bro, sorry ya. Tadi gue yang salah. Gue berusaha ngendarin lubang, tapi ternyata gue gak liat dari arah yang berlawanan ada mobil lo. Oh iya, gue Brian. Lo kan udah tau nama gue ya? Tadi disebut sama dia. Lo sadar gak? Selain ngebahayain diri sendiri, lo juga ngebahayain penumpang. Udah gitu gak pake helm lagi? Ya soalnya tadi gue pikir ya cuma sekitar sini, deket. Jadi ya gak perlu lah. Deketnya mau jauh kek. Wajib pake helm. Kalau lo peduli sama orang yang lo bonceng. Harusnya lo jangan kayak gini. Ayo, Sun. Ayo, Cap. Ayo, Cap. Ayo. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya sudah selesai ambil darahnya. Dokter, cowok tadi itu mantan lo ya? Bukan kenalan biasa. Gampang banget sih ketebaknya. Kalian udah berapa lama putus? Tugas saya disini sudah selesai, jadi saya harus balik ke klinik. Jadi gak dijawab nih? Kamu itu kan pasien saya, kita bukan temen. Jadi saya gak harus jawab pertanyaan itu. Kalau jadi pacar? Bercanda dokter, serius banget sih mukanya. Kayak guru matematika. Saya permisi. Manajin Tor. Kenapa tadi mentor gak bilang aja sih sama dokter Nagita kalau kita kesini karena dia? Kan mentor khawatir sama dokter Nagita kan ya? Udah mendingan abis ini kamu tidur aja. Gue harus ikut campur sama urusan saya. Ya Tor. Maaf. PEMBICARA 1 So. Sun, gawat Sun, mentor kayaknya lagi galau untuk sekian kalinya deh. Tadi dia lihat dokter Nagita lagi boncengan sama cowok lain, padahal kan dia udah jauh-jauh ya kesini buat ketemu dokter Nagita. Eh dokter Nagitanya malah ketemu cowok lain. Kasian Kapten. Sorry, lu jadi bangun ya? Enggak, gapapa. Kenapa? Wah ketemu bintang. Bintang? Ngapain dia disini? Kok bisa? Tau. Katanya lagi cuti. Cuti? Atau emang beneran sengaja kesini? Gak tau dengit. Eh tak, orang tuh cuti, ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat yang bagus, yang menyenangkan. Masa ke daerah konflik kayak gini? Gak tau dia ngomongnya gitu. Tapi tadi dia pas ketemu bintang itu. Kenapa? Gue ketemu sama bintang tuh pas gue lagi poncengan. Sama Brian. Serius lo? Iya, gak sengaja. Aduh, tung, 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 tung. Tuh, gak biar apapun lagi. Seru kali ini dengerin ceritanya. Lo seneng banget ya ngeliat gue tersiksa. Iya, abis hidup lo kayak senetron. Pusing. Kalian saling kenal. Kita pernah kerja bareng. Oh, temen kerja. Siapa cowok itu? Berarti bener yang akan terbilang. Nah kita emang udah ngelupain gue. Terus jangan-jangan sekarang sama cowok itu. Tuh kan, mentor mikirin terus kejadian tadi. Tapi kalo gue ngomong, ntar yang ada disemprot lagi kayak tadi. Yaudah lah gue diemin aja. Daripada gue disuruh pusap seratus kali. Mending gue tidur. Mending gue tidur. Tuh kan. Aku tuh kan jadi. Tuh kan. Kaukan. Ya Sun Jadi gini Sun Tadi gue gak sengaja hampir nabrak seorang perempuan Dan ternyata perempuan itu sedang melarikan diri dari kerjaannya Sun Terus sekarang gimana? Katanya dia ditipu Sun Dan dia dari kampung Dan dia bilang Dia mau dijadiin seorang artis Sun Tapi ternyata Dia kerja di klub alap Sun Modus ini mirip seperti Brahma Dan perempuan itu gak tau dimana letak klubnya Dan juga siapa bosnya Dan kalau memang benar ini Brahma Kita bisa tangkap dia Sun Jaga baik-baik perempuan itu Ya Dia kunci kita Siap, gue udah antar dia ke sebuah hotel Dan sekarang gue masih mengawasi dia Eh Lo gimana sama Nagita? Udahlah Sun Gak usah bahas itu Gue lagi ngamut nih Kenapa? Kabar buruk Ternyata Andra ngebohong Sun Beri Oke Mas Iya pak Ini untuk kamar 315 Iya pak Ternyata Andra Terima kasih telah menonton